Hey guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku bakalan bikin Shopee haul baju-baju pastel lagi Karena di video aku yang kemarin banyak banget yang request Mau baju-baju warna pastel Dan ini mostly dress dress yang super sopan Dan cantik-cantik banget So kalo kalian penasaran, kira-kira aku beli apa aja Just keep on watching Buat temen-temen yang salvok sama atas yang lagi aku pake Ini aku udah pernah bikin haulnya Kalo gak salah di awal tahun, udah cukup lama Kalian bisa nonton di atas sini Ataupun langsung cek ke pin komen Di video kali ini, semua barang-barangnya Aku beli dari satu online shop aja Namanya Magdalene Dan ini tuh mostly aku liat dia ngejualin baju-bajunya Itu kayak dress, terus yang lebih ke feminim-feminim Ada beberapa kemeja dan salah juga Kalo kalian pengen order, bisa banget pake kode aku disini Buat dapetin diskon 10% Kita masuk ke baju yang pertama Ini ada namanya April Gingham Dress Dan aku udah pernah bikin sneak peek kayak gitu Di Instastory beberapa hari lalu Dan udah banyak banget yang nge-reply story aku Kepo, ini dressnya dari mana? Ini dari Magdalene ya guys Emang secapep itu Warna kuningnya tuh kayak pas gitu loh Gak terlalu mentereng Gak terlalu kalem juga Jadi bener-bener kesannya ceria Harganya Rp 149.000 Untuk sizingnya ini cuma satu V2L Dan kartunya bener-bener lentur Terus ditambah strapnya tuh bisa kalian adjust Jadi ini tuh aku ikat sendiri sih Nah ini nih enak banget Kalo misalnya kalian pengen lebih ke bawah Ataupun pengen lebih naik Kalian bisa atur sendiri Ini kartunya super lentur Dan bawahnya itu dia flare Nah ini cocok banget buat kalian Yang lebih ke style anggun Korean style Yang manis-manis gitu Karena model baju kayak gini tuh cocok banget Di barang kalian Nah detailnya sendiri Ini bahan katun Warnanya kalian bisa liat aja Emang secapep itu Cerah Putihnya juga bersih Dan semua jahitannya rapih Gak ada sedikit pun yang kayak jelek Ataupun keluar-keluar Bagus banget deh pokoknya Ini sampai bawah juga ada rempel-rempel Yang bikin tambah manis Pas kalian pake Ini looknya setelah aku pake Aku suka banget-banget Sama April dress ini Bener-bener bikin kalian tuh Jauh lebih manis Walaupun ini tuh Tipe dress yang gak terlalu terbuka Emang tank top Tapi tank topnya juga Yang masih sangat-sangat aman Dan ini juga di bawah Dengkul aku ya By the way tinggi aku tuh Pernah lebih 160an Jadi ini tuh termasuk Dress yang panjang Dan mereka juga ngejualin Warna-warna lainnya Gak cuma warna kuning aja Aku jamin kalian bakal suka sih Karena ini bahannya juga Enak, lembut, halus Kita lanjut ke dress yang kedua Ini namanya Candy Sleepwear Dan ini Fittingnya juga V2L Dan emang model dressnya tuh Yang jatoh banget Dan cuttingnya kayak Duster rumah Tapi ini bukan Duster Sembarang duster guys Karena motifnya Kotak-kotak Korean style Jadi kalo misalnya Kalian sering liat nih Kayak style-style orang Korea Yang manis-manis Pasti tuh dia Kebanyakan tuh yang Kotak-kotak gini Dan warnanya tuh Pasti pastel-pastel Di bagian belakangnya Full karet Dan ini ke bawah Super flare Terus juga ada kantong Di kanan-kanan kiri Jadi kalian bisa Leluasa deh Pake ini By the way Ini juga bumil friendly Karena dia Cuttingnya tuh di bawah bra Jadi langsung ngembang That's why Pas aku pertama kali pake ini Aku ngerasa kayak Ini kayak dress untuk tidur deh Kayak bukan untuk dress jalan-jalan Karena emang sesuai dengan namanya Ini sleepwear Dan buat temen-temen disini Yang lagi hamil Ataupun mau kasih ke saudaranya Yang lagi hamil Bisa banget Kasih si Candy Sleepwear Dia available banyak warna Dan warna hijau ini Menurut aku Must have guys Karena Stage greennya cakep banget Nah ini detailnya ya Dia pake bahan cartoon yang super adem Detailsnya juga bener-bener juara Cantik rapi Di bagian lengan ada rufflenya gitu Dan di bagian dada Dia ada remperempel kecil gini Yang bikin kainnya tuh jadi lebih flowy-flowy Karena jatuhnya jauh lebih ngembang Setelah aku pake Kesannya jauh lebih santai Tapi tetep keliatan bagus Dan ini adalah salah satu dress Di rumah yang bakalan paling bagus Karena motifnya tuh cantik banget Biasanya kan orang-orang jual Dress-dress duster gitu Di rumah Yang motifnya aneh-aneh Tapi ini keren banget sih guys Apalagi sekarang lagi PPKN Kalian di rumah doang Dressnya bakalan selalu kepake Bikin kalian semangat Untuk beraktivitas Karena emang bagus banget Kita lanjut ke dress yang ketiga Ada yang namanya Jasmine dress Aku pilih yang warna biru Fittingnya tuh dia ada yang Untuk big size deh Kalo gak salah Ini aku yang normal Dan ini cakep banget Warna birunya Yang ingetin aku sama Cinderella Karena warna birunya tuh tipe-tipe Biru kalem Adem Bukan yang baby blue Bukan biru gelap juga Iya biru laut gitu deh Dan ini tipe-tipe warna biru Yang jarang kutemuin dimanapun Karena kalo birunya lagi aku pake Baby blunya tuh udah kayak pasaran banget Tapi kalo biru yang ini Susah nemunya Detailnya dia pake bahan rayon Yang udah dijamin bahan rayon itu Adem pol Bagian dadanya ini juga depan belakang Full karet Jadi dijamin elastis Dan super nyaman di badan Ini bawahnya itu dia rock flare aja Dan kalo untuknya ini Dia di atas dengkul Tapi masih sopan Bukan tipe yang mini dress juga Aku suka banget Pake ini tuh dijadikan Sabrina dress gitu Dibandingkan Puffy-nya aku naikin Karena kalo kayak gini Bisa kalian mainin Puffy-nya Dipendekin Ataupun dipanjangin Dan aku lebih Suka dipendekin Kenapa? Karena kesannya tuh jadi kayak Apa ya Flowey-flowey gitu Dan ngembang Terus juga ini Bahannya super adem Karena dia bahan rayon Cuman emang minusnya kalo bahan rayon ini tuh Gampang banget lecek Tapi plusnya emang adem banget Lebih adem dari bahan katun Karena bahannya sedingin itu Terus juga tipis Tapi gak nembus Kita lanjut ke dress yang keempat Namanya Trixie Dress Ini cakep banget Model lengannya puffy yang gede Ditambah dia pake bahan katun poplin gitu loh Jadi pas kalian pake tuh Di badan bakalan keliatan ngembang-ngembang Dan jatuhnya super bagus Fittingnya fit to L besar Karena lengannya super gede Dan ini juga L-nya gede banget Bahkan pas aku pake aja Keliatan kayak gombrong Tapi nyamannya pol-polan Aku gak sabar mau pake ini Kalo misalnya ke pantai Karena dia kan bahannya ngembang gitu ya Jadi kalo misalnya lagi foto di pantai tuh Bagus Ketip-tip angin gitu Bakalan kayak Bagus deh keren deh pokoknya Dan ini available warna lain Cuman aku jatuh cinta aja sih Sama warna orang Karena dia bener-bener cerah Jadi kalo misalnya Kalian di jalan-jalan Dari jauh bakalan keliatan Itu kamu Warnanya bener-bener Langsung orang pengen nengok Ini untuk detail bahannya Bahan katun Halus Semuanya rapih Jahitannya Dan ini warnanya kayak Rada ombre gitu Dari ke orang Pink muda Sampai ke pintua Pokoknya Dijahit dengan sangat-sangat rapih Dan well-made Liat dong guys Setelah aku pake Citrixie Dress Cantiknya pol Ini bener-bener Salah satu dress Yang aku gak expect Aku bakalan suka banget In real life Karena pas aku liat di foto Kayak oke bagus Tapi ternyata pas aku pake Bener-bener lebih bagus dari itu Kayak cuttingannya Sengembang itu Karena pake bahan Katun poplin Jadi Pas aku pake di badan tuh Keliatannya Seger banget Dan ini Kalian bisa pake Ala-ala Sabrina gitu Cuman Kalo untuk aku sendiri sih Kalo dipakein Sabrina Terlalu melorot ya Soalnya ini kan Size-nya besar banget Jadi aku cukup pakein Kayak biasa aja Dan ini udah super keren Langannya bisa aku naik-naikin Biar lebih dapet pavu Kita lanjut ke barang yang terakhir Ini namanya Clear Coat Dress Ini modelnya emang coat gitu Bahannya super flowy-flowy Dan halus Panjangnya itu Bener-bener panjang banget Sampai ke mata kaki aku Jadi untuk aku yang tingginya 160 aja Jadi tuh bener-bener Sampai ke bawah gitu Cuman untuk warna putihnya ini Dia tuh lumayan See-through Jadi kalian harus pake Kedaleman lagi Entah pake kemban Ataupun kalo misalnya yang berhijab Bisa pake inner aja Kayak biasa Dan bawahannya bisa pake Celana putih Ataupun celana Iteng, kulat gitu Udah bakalan perfecto Bener-bener keren Seriusan ini warna putihnya Juga cakep Tipe-tipe putih yang aku suka Karena warna putih yang aku suka Again kalo kalian udah sering nonton video aku Pasti udah hafal Aku suka putih Yang warnanya tuh kayak Rada kekuning-kuningan Jadi bukan putih yang kebiru-biruan Kayak warna seragam baru gitu Dan ini salah satunya yang aku suka Nah ini walaupun dia bahannya lemes Tapi dia pake bahan tuh yang ada teksturnya Jadi pas dipake tuh tetep keren Dan keliatannya juga mahal Padahal harganya cuma Rp189.000 Dan ini panjang banget loh Biasanya tuh untuk baju-baju yang kayak gini Harganya bisa Rp300.000an Kalo dijual Di mal-mal Ataupun di tempat-tempat lain Nah ini untuk detailnya ya Dia jahitannya rapi Bahannya emang putihnya lumayan sitru Terus juga ada dua Kantong palsu Yang gak bisa kalian pake Ini cuma jahitan aja Gak misalnya adalah Dia tuh ngejahit Kancingnya tuh miring Jadi pas kalian pake tuh Bukan sembarang kemeja panjang Tapi ada modelnya Dan gak bikin bosen Model kayak gini tuh Anyway kalian juga bakal dapetin beltnya Ini tinggal diikat aja Kalo mau lebih berpinggang Lebih ada ilusinya Jadi kan nih Cuma lurus doang kan Ketingannya Tinggal dipakein aja Udah cek kepol Mau di depan Ataupun di belakang bitanya Dua-duanya bagus Nah ini aku contohin ya Aku udah pake kemban Dan aku udah pake Kulut hitam juga Jatuhnya bener-bener keren Dan kesannya aku kayak Pengen ngantor gitu Pengen kerja Bener-bener sebagus itu Kalo mau Lebih keliatan gak formal Kalian bisa pake celana putih Ataupun Gak usah pake celana panjang Jadi emang dipake Sebagai dress aja Udah keliatan Super keren Dan emang ini tuh Vibesnya girlboss banget sih Mau kalian pake Sebagai dress aja Udah tetep keliatan keren Dan fittingnya pun Besar Di badan aku aja Masih banyak banget Sisa dari bahannya Dan LED juga Oke guys Gitu dulu untuk video Hual aku kali ini Dan buat kalian yang pengen Beli di Magdalene Bisa banget pake Voucher code aku di bawah Untuk dapetin diskon tambahan 10% Kalo kalian suka sama video aku Jangan lupa buat like Comment di bawah Kira-kira aku harus bikin video apa lagi Dan jangan lupa juga Untuk subscribe aku di bawah sini Supaya aku makin semangat Bikin video setiap minggunya See you guys next time Sampai jumpa di video setiap minggunya Sampai jumpa di video setiap minggunya Sampai jumpa di video setiap minggunya Sampai jumpa di video setiap minggunya